Begitupun Rasul dengan usahanya banyak puasa di bulan Syahban Sampai para sahabat menolehkan perhatian Sehingga mereka pun melihat dan sadarkan diri Bahwa ternyata Rasulullah puasa banyak di bulan Syahban Lalu mereka bertanya Lalu beliau pun menjawab seperti yang kita dengar tadi Bahwa ini adalah bulan dimana lalai orang banyak Maka aku tidak ingin aku lalai di bulan ini Puasalah beliau dengan begitu banyaknya di bulan Syahban Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Lalu berkaitan dengan puasa di bulan Syahban Ada hadis yang berbunyi dari Sayyidina Rasul beliau bersabda Kalau Syahban sudah mencapai pertengahannya Maka janganlah kalian berpuasa Artinya sudah sampai di hari ke-16-nya dan seterusnya Sudah sampai pertengahan keduanya Sampai akhir Syahban Kata Rasul sudah sampai pertengahan kedua Maka jangan kalian berpuasa Hanya sedikit hari yang tidak dipuasakan oleh Rasul Tapi kebanyakan hari di bulan Syahban Rasulullah berpuasa Lalu bagaimana memahami hadis tadi Kata Rasul kalau sudah pertengahan Syahban Jangan puasa Itu kata ulama Tidak dibolehkan Kejuali bagi seseorang yang sudah terbiasa Misalnya puasa hari Senin Kamis Lalu dia ingin puasa Senin Kamis Di pertengahan bulan Syahban Silahkan Atau berbiasa dengan puasa Nabiullah Dawud Puasa sehari Puasa tidak Puasa sehari Lalu sampai di pertengahan Syahban Tanggal 16 Datang jadulnya puasa Silahkan Atau seseorang punya nazar Kemudian nazarnya Baru bisa dilaksanakan di pertengahan bulan Syahban Silahkan Atau bahkan ketika seseorang mempunyai hutang kodok Seperti para wanita Atau kita laki-laki Atau siapapun yang mempunyai hutang di bulan Ramadan lalu Kemudian belum dibayar hutang itu Sampai pertengahan Syahban datang 16-17 Belum dibayar hutangnya Bahkan wajib berpuasa Untuk membayar kodok puasanya Terlebih Jikalau sudah sempit waktunya Tidak cukup Kecuali untuk berpuasa Di hari-hari tersisa di bulan Syahban Kita katakan kepada orang ini Kau bukan cuma dilarang bulan Syahban berpuasa Tapi kau wajib berpuasa Untuk membayar kodokmu Hutangmu yang kau tidak kerjakan di bulan Ramadan lalu Bagaimana kalau seseorang Punya hutang di bulan Syahban Punya hutang di bulan Ramadan Lalu sampai Syahban selesai Tidak juga bayar Pertama Kalau dia punya kesempatan Tapi dia tunda-tunda Sampai datang bulan Ramadan Dia belum juga bayar hutangnya Selain dia berdosa Dia wajib bayar fidyah Untuk satu hari satu mud Misal Jika ada seseorang perempuan Di Ramadan yang lalu Dia tidak berpuasa Kerana kedatangan haid selama sepuluh hari Kemudian Datang Syahual Setelah Lebaran Suhaqadah, Zulhijab, Muharram, Safar dan seterusnya Tidak juga dibayar kodok sepuluh harinya Sampai datang bulan Syahban Tidak juga dibayar Sampai datang Ramadan Baru tepuk jidat Tahu tepuk jidat Ya Allah Hutang sepuluh hari belum bayar Ramadan sudah datang lagi Padahal kesempatan banyak Bulan-bulan lalu Engkau tidak sakit Engkau sehat Tidak juga musafir Kau mukim di negerimu Di kampungmu Tidak kemana-mana Tapi tidak bayar Hutang yang sepuluh harinya Sampai datang Ramadan Maka orang ini dosa Selain dosa Juga wajib bayar fidyah Lalu apakah sepuluh hari itu Tetap wajib dibayar Ya tentu Tidak digugur dengan datangnya Ramadan Nanti ketika sudah selesai Ramadan Tetap wajib yang dibayar Sepuluh hari itu Jangan bentang-bentang Ini Ramadan yang baru kan Datang berarti Utang Ramadan yang lalu Tidak dianggap Tidak demikian Wajib tetap bayar Tapi setelah Ramadan yang ini selesai Dan juga Wajib dia membayar fidyah Mengeluarkan fidyah Satu hari satu mud Sehingga sepuluh hari sepuluh mud Maka sebelum Waktunya sempit Wanita-wanita yang punya hutang Dari sekarang Sudah dicicil hutangnya Untuk dibayarkan Jangan sampai terus lalai Sehingga Tahun-tahun Ramadan Dia tidak juga bayar hutangnya Dan terkenalah dosa Di sisi Allah SWT Maka kata ulama Larangan dari Rasul Untuk berpuasa Di pertengahan syaban itu Bagi seseorang yang berpuasa Di tanggal 16, 17, 18 Dan seterusnya Kalau bukan kodok Bukan nazar Juga enggak Bukan dalam rangka Puasa Senin Kemis Yang pernah dilakukan sebelumnya Atau puasa ayam ul-bayit Yang pernah dilakukan Atau ayam musud Yang pernah dilakukan sebelumnya Yaitu puasa di akhir-akhir bulan Tiga hari Belum pernah dilakukan Baru melakukannya Di bulan syaban Ini kalau enggak Bertepatan dengan nazar Dan kodok Dan kebiasaan Suasa sunnah Yang sebelumnya Maka dilarang Seseorang tiba-tiba Mau puasa Di bulan Pertengahan syaban Di pertengahan kedua syaban Kau tidak pernah puasa sunnah Sebelum ini Kau juga punya Bukan juga kodok Yang kau jalankan ini Kau tidak punya nazar Untuk kau bayar Nazar puasamu Di pertengahan syaban Kedua ini Maka haram untuk Mau puasa Kalau tiba-tiba demikian Tapi kalau udah pernah Puasa Senin Kamis Walaupun Semur hidup baru sekali Mana pernah puasa Senin Kamis Sekarang mau puasa Senin nih Hari Senin nih Tanggal 17 misalnya 17 syaban Kapan kau puasa Dulu 20 tahun yang lalu Dia ingat itu 20 tahun yang lalu Sekali-kalinya Saya puasa Senin Kemis begitu juga Eh sekarang Dima puasa Senin nih Tanggal syaban Tanggal 17 Jatuh hari Senin Pas Silahkan Walaupun Kau baru sekali Puasa Senin Di seumur hidupmu Atau Kamis Begitu juga Walaupun baru sekali Seumur hidupmu Puasa Kamis Sekarang Mau hari Kemis Mau puasa Di Pertengahan kedua syaban Bukan kau yang dimaksudkan Dalam hadis Jika syaban Mencapai Pertengahan Keduanya Maka Janganlah Kalian berpuasa Bukan Bukan orang yang Semacam itu Yang dimaksudkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sahbihi Wassalam